Yang berikut Pangeran Hairul Saleh, fraksi PAN. Silakan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri beserta seluruh jajaran dan seluruh Kapolda yang berhadir. Saya masih bicara soal radikalisme. Bapak telah menyampaikan pandangan terkait radikalisme pada saat pit in properties. Juga strategi, penanganan, pendekatan terhadap para tokoh masyarakat, ulama, habaib, atau semua stakeholder yang terkait. Bapak juga menyatakan dan yang membanggakan statement Bapak bahwa Islam tidak identik dengan radikalisme. Saat silaturahmi di rumah Bapak, Bapak juga menyitir beberapa ayat Al-Quran. Dan Bapak sangat agamis, tegas, disiplin, mungkin karakter seperti Bapak ini diperlukan oleh Indonesia. Yang ingin saya minta komitmen Bapak, Bapak jangan sampai menjadikan isu radikalisme untuk membungkam demokrasi. Jadi saya minta komitmen Bapak, isu radikalisme jangan sampai dijadikan alasan untuk membungkam demokrasi. Yang kedua, terkait penanganan represif oleh oknum kepolisian saat menghadapi demo. Jangan sampai di masa kepemimpinan Bapak ini ada korban jiwa. Ini soal nyawa. Karena menurut data yang saya dapatkan dari ILBHI pada tahun 2019, terhitung Januari hingga Oktober, bahwa korban jiwa selama Januari Oktober 2019 kurang lebih 606.128 orang. Dengan korban jiwa, 51 orang tewas. Dengan rincian, 6 orang tewas tertembak peluru tajam. 33 orang meninggal di Papua, di Wamena. 4 orang di Papua, Jayapura. 2 orang tewas di Kendari. 3 orang tewas di Jakarta. 9 orang tewas di Jakarta saat aksi. 22 dan 24 Mei. Kita sama-sama menyadari, di lapangan polisi mungkin capek, lelah, dilempari, disumpahin. Tapi jangan sampai gara-gara capek, gara-gara stres, ada korban jiwa. Jadi di masa kepemimpinan Bapak saya berharap tidak ada lagi korban jiwa. Yang ketiga, terkait netralitas polisi dalam pilkada. Kedepan kita mungkin 2020 akan menghadapi pilkada serentak dengan 270 pilkada, pilkada gubernur, bupati, wali kota. Saya berharap kapolda-kapolda di seluruh Indonesia jangan masuk ke ranah pilkada. Kalau pilkada, maaf, dulu Pak saya tidak menyebutkan daerahnya. Saya ingatkan waktunya, Pak. 30 detik lagi. Dulu ada kapolda menyetop perhitungan suara KPU. Padahal ini bukan ranahnya kapolda. Besok semua perhitungan berubah. Nah, saya tidak ingin mendengar ada kapolda-kapolda. Ini bukan kapolda Kalimantan Selatan. Pak Yajit, saya tahu persis, beliau sangat baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.